Ada yang tahu sosok pria ini? Yep, beliau adalah Supriyadi Komandan pasukan pemberontakan Peta Blitar Pemimpin sebuah gerakan milisi bentukan Jepang Bernama pasukan Pembela Tanah Air Atau yang biasa kita tahu itu Peta Nah, kalau berbicara sosok yang satu ini Selalu dipenuhi banyak tanda tanya besar Salah satunya adalah misteri hilangnya Supriyadi Hilangnya Supriyadi bermula pada tanggal 14 Februari 1945 Tentara Peta yang dipimpin oleh Supriyadi Melakukan pemberontakan terhadap Jepang Namun, pada saat itu Jepang berhasil memadamkan pemberontakan tersebut Hingga akhirnya, beberapa dari mereka ada yang ditangkap Bahkan dihukum mati Hanya Supriyadi yang tak tertangkap Supriyadi menghilang dan hingga kini tak kunjung ditemukan Sebelum melakukan pemberontakan Saat Soekarno sedang ada di Blitar Pasukan Peta memberitahu bahwa Mereka sedang merencanakan pemberontakan Dan meminta pendapat Soekarno Saat itu Soekarno meminta mereka untuk mempertimbangkan akibatnya Tetapi, Supriyadi dan pejuang lainnya yakin Pemberontakan akan berhasil Lalu, kemanakah Supriyadi menghilang? Dilansir dari berbagai sumber dan berbagai cerita yang berkembang di tengah masyarakat Blitar Yang paling populer adalah Supriyadi menghilang dengan menggunakan kesaktiannya Tepatnya, Supriyadi menghilang di Gunung Kelut dan tak pernah kembali Supriyadi menyatu dengan alam hingga tentara Jepang tak dapat menangkapnya kembali Namun, pihak keluarga meyakini Supriyadi telah dilenyapkan secara diam-diam oleh tentara Jepang Hanya saja pihak keluarga tidak mengetahui kapan dan dimana Supriyadi dieksekusi Padahal, pada 6 Oktober 1945 Pemerintah Indonesia yang baru didirikan menyatakan bahwa Supriyadi diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat Namun, karena Supriyadi tidak pernah muncul Hingga pada tanggal 20 Oktober Supriyadi digantikan oleh Imam Muhammad Suliyo Adikusumu Wacana hidup dan matinya Supriyadi memang tak ada habisnya Meski demikian, ia telah dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1975 Jasanya yang besar hingga membuat banyak pasukan PETA memberontak Membuat ia patut dihargai Bagaimana tanggapan kalian?